Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Mama Anies di Pual Kitchen ya guys Guys, welcome back to my channel Pual Kitchen guys Guys, hari ini Mama Anies mau buat roll pastry goreng komplit Roll pastry fry komplit Oke guys, apa aja bahan-bahannya langsung aja kita lihat ya guys Bayar bahannya apa aja Yang sudah pasti Mama Anies gunakan spring roll pastry Nanti ini kita gunakan ya guys Bebas ya brandnya-brandnya apa terserah Ini kita gunakan nanti Kemudian Mama Anies gunakan corned beef Ini nanti sekitar 3 sendok 3 spoon corned beef Kemudian ada saus keju-nya Kemudian ada mayonnaise-nya Kemudian ada 2 egg Ini 2 telur ini nanti kita belah 4 ya guys Terlebih dahulu kita terbus ya guys Nanti ini ya telurnya ya Kemudian I have 3 red onion 2 garlic 2 sliced ginger 1 spoon 1 little spoon Pepper Kemudian 1 potato 1 lick 1 carrot 10 beans 10 beans Jadi disini Mama Anies ada 1 leaf Sob ya guys Tapi ini kita slice-slice kecil-kecil ya guys Kita slice halus-halus ya Sama juga dengan daun bawangnya Kita slice juga halus-halus Kemudian untuk potato-nya kita gunakan 1 kita potong dadu-dadu ya guys Ini ya Agak kecil-kecil ya Kemudian untuk carrot Wortel-nya sama Kita potong juga dadu-dadu ya guys Bean-nya juga sama ya guys Buncisnya ya Mama Anies potong bulat-bulat Agak kecil-kecil ya Kemudian untuk bumbunya I have 2 garlic 3 red onion 2 sliced ginger And 1 small spoon pepper Jadi ini nanti kita haluskan ya guys 2 buang putih 2 slice jahe Kemudian 3 bawang merah Kemudian 1 sendok kecil merica Karena Mama Anies disini Tidak menggunakan chili Mama Anies tidak menggunakan cabai ya guys Maka Mama Anies menggunakan merica Kemudian Setengah sendok gula Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu Salt, sugar, and royko Kemudian Apalagi guys Sudah Seperti ini Yang pertama kita lakukan adalah Menghaluskan bumbunya ya guys Menghaluskan bumbunya Kemudian kita tumis Karena kita menggunakan si Cornet beef Maka Mama Anies menggunakan Tetap bawang putih Oke Kita mulai ya guys Pelan-pelan aja guys 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 Bumbunya udah Mama Anies Haluskan ya guys Ini bumbunya udah Mama Anies haluskan Telurnya udah Mama Anies belak 4 Kita mulai numis ya Numis semuanya ya Berserta dengan Cornet beefnya ya Baru nanti kita buat Roll pastrynya Lanjut ya guys Ikuti pelan-pelan ya guys Panaskan minyak Satu centong aja ya guys Kita mulai numis ya Masukkan gula garam Dan kaldu nya ya guys Kita masukkan Masukkan Cornet beefnya ya guys Kemudian Masukkan wortel Tentang Buncis ya Sebentar Kita aduk rasa dulu Baru kita masukkan Wortel kentang Masukkan Salih sos tiramnya Satu sendok makan aja ya guys Jangan banyak-banyak ya Masukkan Wortelnya Berketah Dan bawangnya terakhir ya guys Biar dulu matang si Wortelnya Sama si kentang Sama si Lipsnya ya Bersatu mereka ya Sebentar ya Kurang lebih 5 menit Sampai guys Kita angkat guys Bagi kita masukkan Daun seledri Dan daun bawangnya ya Sini Bisa kita masukkan Daun bawangnya ya guys Dan daun seledri nya Kebagian daun seledri nya Lagi nanti Untuk kita taruh Di bagian atasnya ya guys Ini kita dinginkan dulu ya Kita sisihkan Kita taruh di wadah Kita dinginkan Baru kita mulai Mengisinya di Propestri nya Oke guys Guys Udah selesai Ini udah mau manis Taruh di tempat Propestri nya udah mau manis Taruh di sini Di piring Kemudian ini air Untuk menekatkan ya nanti ya guys Kemudian ini Telur nya Ini daun seledri nya Untuk di bagian atasnya Kita mulai ya guys ya Kita mulai pertama kali Yang kita lakukan Memasukkan Si isiannya Sebanyak 1 sendok makan ya guys Kemudian telur Mayonnaise dan saus geju Sebentar ya Nanti mama anis tunjukkan ya Ini kita beri mayonnaise ya guys Setelah itu kita beri saus geju nya Ini saus geju nya ya guys Kita beri Daun seledri guys Ukuran mayonnaise Sama saus geju nya Opsional ya guys Sesuai dengan Keinginan kalian masing-masing ya Sebentar mama anis Lipat ya Yang ini nanti ke atas Yang ini seperti kita melipat Disol ya guys Sebentar mama anis buatkan ya Sekali seperti ini guys Nanti yang ini kemari Yang ini kemari ya Baru kita gulungkan kesana ya Sebentar ya Seperti ini ya Seperti ini ya Nih Mari kan ya Oke Nanti ini kita gulungkan kesana ya Sebentar ya Seperti ini Oke Dan ujungnya Kita kasih air Supaya dia lekat ya Ini ya Masih ada disini Ini kita beri air sedikit aja guys Untuk melekatkan ya Oke Rapi deh Ini udah siap kita goreng nanti guys ya Sebentar ya Mama anis buat Untuk selanjutnya ya Ini bisa dapat 8 guys 8 sampai 10 Roll pastry Roll pastry nya 10 ya Sebentar mama anis buatkan ya Kalau udah seperti ini Udah siap kita goreng ya Dengan minyak panas ya guys One by one aja ya guys Panaskan minyak Kita mulai goreng ya Guys ajan Setelah penggorengan pertama Kita stop dulu ya Mama anis sholat dulu ya Nanti kita bolak Balik ya Ini ya Kita balik gini ya Oke guys Sampai berwarna agak kecoklatan ya Gold ya Guys Kalau sudah kecoklatan seperti ini Udah garing Udah bisa kita Angkat ya guys Kita tiriskan ya Oke Nanti lanjut lagi setelah Mama anis sholat dulu ya Oke Sebentar ya Kita matikan Kita tiriskan dulu Guys Udah selesai Roll pastry goreng komplitnya Keliatannya guys Garing dia guys Super duper garing guys Oke guys Jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya guys Satu lagi guys Pencet tombol loncengnya Biar nanti Kalau mama anis punya vlog Atau video yang baru Kalian dapat notifikasinya Bye Assalamualaikum Dicoba ya guys Insyaallah kalian bisa guys Bismillah Bismillah